Sementara itu pemirsa Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati segala keputusan yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR Setia Novanto. Presiden juga menegaskan jika hubungan pemerintah dengan DPR akan tetap berjalan dengan harmonis. Dalam keterangannya Joko Widodo menghormati keputusan Setia Novanto untuk mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Selain itu Joko Widodo juga menyebutkan pengunduran Setia Novanto tidak akan mempengaruhi hubungan antara legislatif dan eksekutif. Sebelumnya Setia Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR Rabu malam tadi melalui surat yang ditujukan kepada MK DPR. Setia Novanto memilih untuk mundur sebagai Ketua DPR dengan alasan untuk menghindari kegaduhan. Yang sudah diberikan oleh Pak Setia Novanto. Kemudian proses hukumnya nanti berlanjut nggak Pak dikejaksaan? Kan Pak Pak Setia kemarin bilang ada dugaan korupsi gitu.